Saya dituduh pengkhianat, memang akhir-akhir ini memang syarat dengan aroma-aroma pengkhianatan. Saudara-saudara, ini harus kita introspeksi. Sekarang rekayasa ini, rekayasa itu, ulah ini, ulah itu tidak ada masalah. Rakyat yang akan menilai kita. Rakyat dan sejarah, jangan mengira perbuatan kita tidak dinilai oleh rakyat. Jangan dikira ucapan-ucapan kita tidak dipelajari oleh rakyat. Sudah-sudah sekalian. Memang tidak gampang jadi ketua umum partai, tidak gampang. Ada dulu wartawan mungkin mau mancing saya. Pak Prabowo, Pak Prabowo kok sering dibohongi ya dan sering dikhianati ya. Saya jawab, spontan saja. Boleh Prabowo dibohongi, boleh Prabowo dikhianati. Yang penting asal jangan Prabowo bohong dan Prabowo berkhianat. Saya simpulkan. Inti yang ingin kita perjuangkan. Ini saya lontarkan dan sudah saya lontarkan. Sudah ada perwakilan dari Gelora, Pak Fahri Hamzah waktu itu hadir. Dari PAN, dari PSI, dari semua hadir. Waktu itu kalau tidak salah PKB masih hadir. Tapi tenang saja, insya Allah mereka akan hadir kembali. Karena kita menganggap semua orang itu saudara kita. Tidak ada masalah. Mau satu pasang, dua pasang, tiga pasang, empat pasang. Yang penting rakyat yang menilai, rakyat yang beri keputusan. Kita hormati keputusan rakyat. Masih ada lagi. Ini pantun favorit saya. Satu dua, cempaka biru. Tiga empat, dalam jabangan. Kalau ada yang dapat teman baru. Teman lama, Dilupa jangan. Merdeka! Merdeka! Hidup Golkar! Hidup! Hidup PBB! Hidup PAN! Hidup PSI! Hidup semuanya! Hidup Kerindra! Hidup PKB! Kami스터 P resilient! Hidup TER했 stories tweet Terimakas fascinating Terima kasih Vict complicit